Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Palang Marah Indonesia mengirimkan puluhan ton beras yang berasal dari bantuan berbagai elemen masyarakat di Sumbawa untuk korban gempa bumi di Lombok. Selain beras, puluhan tenaga medis, obat-obatan, serta puluhan relawan dari PMI, Tagana, dan Pramuka juga ikut dikirim dan diterjunkan ke lokasi membantu tim evakuasi di lokasi-lokasi pengungsian. Selain sembako dan obat-obatan, beberapa kebutuhan lain berupa perlengkapan tidur, kebutuhan anak-anak dan wanita, serta perlengkapan tidur di tenda pengungsian juga dikirim ke lokasi. Belasan kendaraan yang mengangkut bantuan ini kemudian diberangkatkan menggunakan kapal khusus melalui pelabuhan penyeberangan Putotano menuju kayangan Lombok. Selanjutnya langsung berangkat ke Posko Induk di Tanjung Lombok Utara. Bupati Sumbawa M. Husni Jibril mengatakan, untuk membantu dan meringankan beban dan penderitaan korban gempa, pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama berbagai elemen seperti PMI, Tagana, dan Pramuka mengirimkan puluhan tenaga medis, serta relawan langsung ke lokasi untuk membantu tim lainnya yang berada di lokasi pengungsian di Lombok Utara. Selain tenaga medis dan relawan, kebutuhan logistik juga ikut dikirim setiap hari seperti beras, makanan, kebutuhan untuk anak-anak, manula, dan wanita. Diharapkan bantuan Pemenda Sumbawa ini akan dapat membantu meringankan beban para korban gempa yang terjadi hari minggu lalu. Bantuan dari Pemenda Sumbawa ini, nantinya akan terus dikirim setiap hari ke lokasi pengungsian korban gempa di Lombok. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!